Intro Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam kembali menangkap satu kapal tanker bermuatan bahan bakar minyak ilegal jenis solar di perairan Barelang. Pada saat penangkapan, aparat TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan kapal tanker MTS String Glory bermuatan 5.000 ton bahan bakar minyak jenis solar dan seluruh ABK serta tanah koda kapal. Menurut Panglima TNI Armada Barat, Laksamana Muda Yugo Margono, selain mengamankan kapal tanker yang mengangkut BBM jenis solar secara ilegal, petugas juga berhasil mengamankan satu orang anak koda dan 19 anak buah kapal. Ke 19 anak buah kapal yang diamankan ini, 11 diantaranya merupakan warga negara Indonesia, sementara 8 orang lainnya merupakan warga negara asing yang tidak memiliki dokumen ketenaga kerjaan secara resmi. 15 orang, 11 Indonesia, 4 Yanmar. Kemudian kembali dari OPL masuk ke Indonesia, nambah 4 orang lagi, orang Sri Lanka, sehingga ada 8 orang asing di atas kapal ini tanpa dokumen. Sehingga nanti banyak tidak minyak yang berada di sini, tentunya nantikan kita kondensikan dengan instansi terkait yang bermanang, baik dengan imigrasi, dengan pihak cukai, dengan migas. Yugo menambahkan, ke-8 anak buah yang diamankan petugas merupakan warga negara asing, diantaranya 4 orang berkeluarga negaraan Myanmar dan 4 orang lainnya berkeluarga negaraan Sri Lanka. Yugo juga mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut akan bekerjasama dengan pihak imigrasi dan kementerian tenaga kerja untuk memproses ke-8 WNA ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena tidak memiliki dokumen resmi untuk bekerja di wilayah hukum Indonesia. Kedelapan orang asing ini akan dijerat dengan undang-undang keimigrasian dan ketenaga kerjaan serta undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Dari Batam, Pascal Rian Hepat melaporkan.